Hai hai guys welcome back to my YouTube channel dengan bfd sini hari ini aku akan membagi resep membuat bubur ketan hitam Oke jadi ini bahan-bahannya yang aku bawa dari Indonesia ke Ruanda di benua Afrika guys jadi ingredientnya ini ada gula merah 250 gram gula merah ini ya atau gula jawa terus ada ini kelapa ini yang udah diparut baru nanti airnya aja yang diisi tapi aku parut bisa pakai blender aja guys kalau kalian capek marut nggak papa terus ada ketan hitamnya yang udah direndam kurang lebih empat jam atau satu hari ya guys ya terus ini airnya jangan dibuang ini airnya satu liter nanti kalau kurang bisa tambah lagi ini kelapanya kelapanya kurang lebih airnya itu kita pakai nanti secukupnya 500 gram atau 250 gram bisa kalau kalian mau pakai banyak nggak papa kalau berasnya 500 gram ya guys ya Oke guys aku akan berbagi resepnya dan cara masaknya jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke semua teman-teman kamu YouTube channel yang Mbak Evi see you next video sediakan wadah seperti ini atau panci guys yang pertama masukin gula apa ini ketannya ketan hitam yang sudah direndam Oke kalau ada ini daun pandan lebih enak kebetulan di sini nggak ada guys baru airnya kita masukkan Oke dengan api sedang aja guys guys kita tunggu sampai mendidih api sedang nggak usah besar ini beras ketannya udah mendidih ya guys ya terus kita taruh gula merahnya tapi yang udah di ini yang udah dihaluskan seperti ini Oke guys jadi ditaruhnya itu kalau udah mau mateng ya supaya nanti kalau ditaruh duluan itu nanti dia keras lama matengnya ketan hitamnya Oke kita taruh oke kalau kalian mau manis juga bisa taruh sesuka kalian kalau mau nggak terlalu manis bisa tapi aku taruh sekitar 250 gram ya guys ya dengan 50 gram beras ketan hitam Oke diaduk kita tunggu sampai mendidih lagi sampai tercampur enak banget guys dengan api yang sedang ya guys ya jangan ini nanti dia gosong tuh apinya sedang banget yang minimum Oke perlu waktu sih memang harus masak bubur beras hitam ini harus sabar Oke setelah itu ini dia yang eh Hai ketan apa namanya tadi ke kelapa yang udah di Hai parut terus diriamin kuahnya aja airnya air kelapa Oke guys santan ya santan bahasa Indonesia nya terus taruhin gula Oke gula putih secukupnya sekitar lima sendok aja Oke guys hai hai guys welcome back to my YouTube channel dengan BF di sini Oke hari ini puasa aku ada di Indonesia guys jadi puasanya Ramadhan ya dibuat di Indonesia Jakarta jadi untuk buka puasa aku bikin bubur ketan hitam guys Oke ini dia yang udah aku masak tadi 500 gram untuk ketan hitamnya tapi udah direndam dulu guys selama 4 jam atau misalkan kalau kalian mau bisa satu hari satu malam juga untuk rendamnya terus air yang ininya yang pertama kalinya itu kalian buang dibersihkan tiga kali guys terus yang air yang keempat jangan dibuang terus direbus begitu terus dicampur dengan gula merah gula merahnya itu 250 gram oke baru campur di sini nah terus ada santan ini air santannya guys air santannya itu kita taruh sekitar satu liter misalnya kalau kalian juga mau sedikit atau banyak juga enggak apa-apa ini aku pakai 500 gram terus sama satu kelapa yang udah diparut terus diperas ini guys ya terus sama daun pandan oke terus di sini juga ada daun pandan juga oke sekarang untuk penyajiannya seperti ini guys gampang banget ini empuk dan enak Oke jadi penyajiannya kayak gini wow seperti ini guys oke bubur ketan hitam selamat mencoba ya jangan lupa like dan di subscribe dan di share ke semua temen-temen kamu YouTube channelnya baik see you next video bubur ketan hitam my hand make ndak menganggir guys untuk buka puasa Hai selamat berbuka puasa Hai 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 Hai